Saya rasakan betul seperti itu dengan demikian saya juga lebih mudah untuk menyampaikan isu-isu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dengan demikian semua agenda kerjasama termasuk comprehensive partnership ini akan lebih tepat dan membawa manfaat tentunya baik bagi Indonesia maupun bagi Amerika Serikat sendiri. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 dan akhirnya membuat framework untuk menjaga Israel yang hidup secara dan secara dan secara dan secara dan secara dan secara dengan palestina. Kita akan terus bekerja tentang itu. Karena itu adalah di perintah dunia, 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 untuk memperbaiki hubungan itu, untuk menjaga hidup secara dan secara dan secara dan secara yg kehubungan penjalan. Ada yang hanya dengan rugi terutama pari. Sedangkan saya tidak terkini menggunakan pertanyaan kepada saya, Saya hanya ingin menyebutkan secara denganiernya tentang China. Kita ingin China untuk berhasil dan berhasil. Ini baik untuk Amerika. Jika China teruskan kejahatan kejahatan yang dia berjalan, itu bermaksud dari kejahatan humanitari, menerima kasih banyak hal yang baik. Ini juga besar market yang kejahatan dan kejahatan dan kejahatan. Jadi kita rasa China untuk berhasil dan kejahatan dan kejahatan. Kita tidak berterima kasih telah menonton. Kita ingin kita ingin mencapai kejahatan kejahatan kejahatan. Kita ingin menakjubukkan semuanya. Kita ingin menakjubukkan kejahatan 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 kejahatan. Ini untuk mengenai AS. Ini untuk China. Ini untuk Indonesia. Ini untuk semuanya untuk kita semua. And the more that we have international mechanisms in which people say we have rights, we also have responsibilities, we're going to abide by them, we're going to hold each other accountable, the better our off we'll all be. Ya, pandangan saya tentang masa depan kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara dan Asia Timur adalah semua ingin kawasan yang sedang mengalami perkembangan, termasuk perkembangan ekonomi, ini tetap menjadi kawasan yang stabil, kawasan yang damai dan kawasan yang aman. Dengan demikian komunitas yang terbangun di Asia Timur ini dan kita punya kerangka sekarang East Asia Summit juga memiliki kewajiban. Di satu sisi memastikan bahwa kerjasama kawasan terutama dalam bidang ekonomi bisa menyumbang secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara global yang bisa membawa benefit bagi semua. Di sisi yang lain untuk itu memang kita berkewajiban untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan ini. Saya tidak menggunakan teori satu kekuatan untuk counterbalance kekuatan yang lain. Tetapi saya punya pandangan bahwa mesti ada semacam dynamic equilibrium di Asia Pasifik, di Asia Tenggara. Dan formasi dari regional cooperation seperti East Asia Summit, di mana di samping ada 10 negara ASEAN, juga ada China, ada South Korea, ada Japan, ada India, ada Australia, ada New Zealand, dan ada Rusia serta Amerika Serikat. Maka saya punya keyakinan akan lebih efektif untuk menjaga peace, stability, and order di kawasan ini. Dan dengan demikian dengan kondisi seperti ini justru kerjasama di bidang ekonomi akan berjalan dengan baik. Indonesia juga berharap hubungan antara China dengan Amerika Serikat juga berjalan dengan baik. Sebab kalau ada apa-apa dengan kedua negara ini, cipu ini, tentu dapatnya amat luas bagi bukan hanya bangsa Asia, bagi tapi juga dunia. Oleh karena itu saya berharap hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China berjalan dengan baik. Dengan perkembangan geopolitik sekarang ini, kami juga ingin semua kontribut untuk menciptakan kawasan di Asia Timur, di Asia Tenggara, dan umumnya Asia Pasifik menjadi kawasan yang betul-betul baik bagi semua. Itu pandangan saya secara umum tentang architecture dan masa depan dari kerjasama kita di kawasan ini. Terima kasih. Terima kasih.